Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Senin pagi 22 Oktober 2018 mengadakan launching aplikasi SIM Legit atau Sistem Informasi Manajemen Legislatif. Aplikasi SIM Legit adalah terobosan inovatif dan merupakan proyek perubahan yang digagas oleh Sekretaris DPRD Rejang Lebong Zulkarnain dalam rangka meningkatkan percepatan dan keakuratan dalam pengelolaan administrasi keuangan di Sekretariat DPRD. Hadir dalam acara peluncuran SIM Legit pagi itu antara lain Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari, pimpinan dan anggota DPRD, unsur FKPD, Kepala OPD, Camat, serta seluruh stakeholder terkait. Aplikasi SIM Legit ini diharapkan memberikan sumbang sih bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama transparansi terkait pengelolaan administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Saya berharap sistem ini ke depan dapat diimplementasikan dengan baik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan sekaligus sistem ini dapat menjadikan tunjukkan secara rasional. Saya Rohyidin Mersah, pelaksanaan tugas Kementerian Munggul. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Yusul Zulkarnain, Sekretaris Dewan Kabupaten Rejang Lebong. Beliau melakukan sebuah proyek perubahan menyusun yang disebut dengan itulah SIM Legit, Sistem Informasi Manajemen Legislatif, di mana dalam sistem pengelolaan keuangannya ini disusun sedemikian terupa berbasis dengan web berbasis IT, sehingga diharapkan akuntabiliti pengelolaan keuangan akan semakin terjamin dengan baik. Saya Dr. Haji Amal Hijazi, SHMSI, Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mengucapkan selamat dan sukses kepada Insinyur Haji Zulkarnain, MET, atas setelah selesainya menyusun proyek perubahan dengan inovasi pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong, berbasis teknologi informasi yang diberi nama SIM Legit, Sistem Informasi Manajemen Legislatif. Saya M. Ali ST, Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Insinyur Haji Zulkarnain, MET, atas setelah selesainya menyusun proyek perubahan dengan inovasi pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Pengelolaan Administrasi Keuangan melalui aplikasi merupakan terobosan, inovasi perubahan yang pertama dilaksanakan oleh Organisi Perangkat Daerah di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan membangun sistem aplikasi pengelolaan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Pengelolaan keuangan berbasis aplikasi ini merupakan inovasi, perubahan yang pertama untuk OPD lingkungan penelitian daerah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga aplikasi yang dibangun ini menjadi contoh studi tiru bagi OPD lainnya. Kami ucapkan selamat dan sukses buat saudara Insinyur Dulkanan MT. Semoga hasil karya ini bermanfaat untuk sekwat khususnya, maupun bagi OPD-OPD lainnya, bahkan untuk studi tiru bagi OPD se-provinsi penggul pada umumnya. Demikian proyek perubahan yang kami susun. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh stakeholders yang sudah membantu pembuatan proyek perubahan ini. Kami berharap aplikasi yang sudah dibangun akan bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD yang akuntabel dan transparan. Di samping itu, aplikasi SIM legit yang kami bangun, kiranya bukan hanya dapat dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Rejanglebong, tapi menjadi studi tiru bagi OPD lainnya, baik di Kabupaten Rejanglebong maupun di Provinsi Bengkulu. Terima kasih.